Ya pemirsa KPU Moro Jambi menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Simulasi ini untuk memantapkan pemahaman jajaran penyelenggara dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan pada 27 November mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Moro Jambi menyelenggarakan pemungutan dan perhitungan suara Pilkada 2024. Simulasi yang melibatkan PPK dan PPS ini untuk mengetahui persiapan dan pemahaman jajaran penyelenggara terkait regulasi dalam pemungutan dan perhitungan suara. Pada simulasi juga diperagakan persoalan pemilih datang ke TPS yang tidak membawa KTP dan formulir model C6. Komisioner KPU Moro Jambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rika Korniati Nasution mengatakan adegan yang diperagakan tersebut bertujuan agar PPS dan KPPS nantinya dapat menemukan solusi apabila terjadi kendala pada pemungutan dan perhitungan suara 27 November 2024 mendatang. Bisa dijelaskan? Ya, saat ini kami sedang melaksanakan simulasi untuk pemungutan dan perhitungan suara. Nanti yang akan dilanjutkan dengan langsung penggunaan amikasi Silekab. Esoknya, harapan kami dengan adanya BIMTEK dan simulasi ini, KPPS nanti, terutama KPPS bisa paham terkait dengan keadaan ataupun kondisi pada saat hari hari, 27 November. BIMTEK dan simulasi ini kami khususkan untuk PPS dan PPK, segera pemahaman jamin dan langsung diperankan oleh PPK dan PPS. Kami membuat bentuk sebenar-benarnya TPS pada hari H dengan model yang sudah terubah. Nah, ini yang harus kita berikan, kita tanamkan kepada PPK, PPS dan KPPS bahwa denah dari TPS kita sudah berbeda antara pemungutan dan BIMTEK yang ada ini. Jadi, mereka dengan adanya simulasi ini nanti bisa langsung melihat bagaimana proses pemungutan dan perhitungan suara dan bagaimana denah atau peta dari TPS. Jadi, kita lihat di lokasi ada adegan-adegan. Ya, di adegan-adegan itu merupakan salah satu wujud dari kondisi hari H yang bakal diterungi nanti oleh teman-teman KPPS dengan segala dinamikanya. Kita buat sedemikian rupa ketika ada pemilih, misalnya saja ketika ada pemilih yang datang tanpa membawa KTP elektronik pelakuan KPPS seperti apa, kemudian ada pemilih yang datang tanpa membawa C, pemberitahuan pelakuan KPPS seperti apa, dan lain-lain. Jadi, harapan kita dengan adanya simulasi ini, anggota bisa memahami dan tidak ada pelaksanaan PSU ya? Iya, harapannya itu jangan ada PSU lah untuk merujami, karena dengan simulasi atau mencontohkan praktek itu biasanya lebih cepat menggunanya daripada teori. Praktek, apa saja diantara yang kita lakukan tadi? Prakteknya mulai dari pengumputan suara, mulai dari pengambilan sumpah, KPPS, penghitungan suara-suara, pemungutan suaranya, hingga nanti perhitungan suara, dan besok akan kita lanjutkan dengan aplikasi penggunaan si rekapnya. Berarti, untuk pelaksanaan di TPS ini mulai dari memberi surat suara, pemilih menggunakan hapilihnya di... Menggunakan hapilihnya, kebilik suara, memasukkan ke dalam kota suara, kemudian keluar dari pilih suara, terapai nanti proses penghitungan suara oleh TPS. Pada simulasi yang berlangsung selasa malam, KPU menyiapkan 4 pilih suara di TPS dengan tujuan untuk memberikan kelancaran bagi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Pada pilkada serentak tahun ini, terdapat 796 TPS di Kabupaten Muarujabi.